Assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi tips-tips ya bagaimana cara setting karburator khususnya untuk karbu apapun sih tapi ini yang saya punya ini karbu PWK ya khususnya ya mau PWK PE atau karbu yang sejenisnya juga sama pada prinsipnya ya teman-teman jadi ini berdasarkan pertanyaan dari kolom komen juga yang paling banyak banget ditanyakan tapi susah buat dijawab teman-teman kenapa susah karena pertanyaannya itu kayak gini ya kebanyakan ya penanyanya itu nanyain masalah pilot jet dan main jet ya teman-teman jadi yang komen itu nanya ukuran pilot jet dan main jet yang pas buat motor saya apa nah saya kan bingung untuk menjawabnya gimana gitu kan karena itu pertanyaannya pasti siapapun mekaniknya gak bisa menjawab karena yang pas itu tentu dibutuhkan yang namanya uji coba ya reset dan step by step semuanya terus gejalanya bagaimana baru menentukan gitu kan bukan ditentukan dulu jadi saya menjawabnya paling secara universal aja biasanya kayak gitu jadi intinya teman-teman ya saat kita ganti karburator ya khususnya yang konvensional kayak gini ya karburatornya nah terutama nih yang saya bahas di motor-motor dua tak karena biasanya dipakai motor dua tak juga nih paling banyak ya karbu-karbu PWK kayak gini tuh ya teman-teman jadi ini karbu KX ya ini original ya ini teman-teman jadi hal pertama ya yang kita lakukan saat udah membeli karbu itu dicek untuk ukuran pilot jet dan main jetnya berapa teman-teman ya nah disini kan ada banyak reparkit tuh yang saya punya ini ada pilot jet, main jet dan juga jarum skep ya teman-teman jadi kalau mau setting-setting karbu nggak cukup hanya anginnya doang yang diputer-puter ya teman-teman tapi lebih komplek lagi teman-teman harus punya parkitnya jadi untuk resetnya aja butuh biaya juga ya teman-teman ya jadi alangkah baiknya dibawa ke bengkel aja biar nggak ribet, nggak pusing terutama untuk pemula ya teman-teman sebetulnya saya juga pemula tapi ya sambil belajar aja ya teman-teman jadi hal pertama misalkan nih ya saya kasih contoh ninja RR ya atau ninja R atau 150 cc 2 tak ya teman-teman nah sedangkan bawaannya PWK itu kan kalau ini saya nggak tahu berapa ini juga udah ubahan ya teman-teman nah rata-rata dulu kita cari ya kalau mau setting karbu itu lebih baik ya alangkah baiknya kita cari yang lebih besar dulu baru ke yang kecil ya teman-teman jangan sampai mulai dari ukuran yang kecil dulu nanti kekeringan dan itu nggak bagus buat mesinnya teman-teman nah hal pertama biasanya kalau saya ya untuk di Kawasaki itu saya kasih spuyernya itu untuk main jetnya kasih 145 atau 150 dulu teman-teman ya karena ini juga nggak ada power jetnya ya teman-teman jadi kasih ukuran yang besar lah ya nah yang besar kita pasang dulu ini ukurnya kebetulan 142 teman-teman ya maaf ini kalau pencahayaannya agak gelap nah ini untuk pilot jetnya nah rata-rata untuk motor 2 tak ya di ninja itu 45-48 bisa start dari 48 dulu teman-teman ya ini disini ada contohnya juga nih apa namanya pilot jet yang ukuran 48 yang mana ya saya lupa kayaknya yang nah ini nih 48 aduh ini ukuran eh 38 ini mana yang 48 saya lupa bentar nah ini dia nah ini yang 48 nih ukurannya tuh jadi dipastikan kalau mau beli reparkit itu satu merek ya teman-teman biar presisinya sama jadi naik step by stepnya ukurannya akurat gitu nah nanti teman-teman kasih 48 dulu nah setelah dikasih ini ilustrasi aja ya ini 48 ini 150 lah ya umpamakan nah teman-teman coba dulu pasang ke motornya teman-teman dan pastikan ini settingan pelampungnya ya kita taruh flat dulu aja ya teman-teman nah kayak gini flat ya untuk settingan pelampung cukup yang penting gak banjir dan gak kekurangan asupan bahan bakar itu aja sih nah terus pemilihan yang kedua selain pilot jet dan main jet ukurannya langsung kita cek ke jarumnya dulu nih perhatikan kalau ini bawaannya ya teman-teman jarum itu banyak banget ya kodenya ada yang JJH, JJY dan juga macem-macem ya teman-teman ada yang gemuk, ada yang tirus nah ini kebetulan bawahnya lebih lancip, lebih tirus ya keatasnya gemuknya kayak gini ya jadi ini tipikalnya bawahnya lumayan apa ya boros banget ya tapi enak nanti putaran atasnya juga oke teman-teman nah ini tipikal jarumnya ya jadi biasanya kalau untuk jarum-jarum nih kayak JJH JJY itu beda-beda ya teman-teman nah tapi nanti kalau misalkan teman-teman udah ngecek jarum itu dilihat klip jarumnya di mana dulu taruh dulu aja di tengah teman-teman ya nah lalu teman-teman cobain ya dilangsamin bagaimana langsamnya pertama kali yang saya lakukan setelah apa masang pilot jet dan main jetnya putaran anginnya teman-teman nih nah putaran anginnya ini kalau misalkan nih si mesin itu udah stasioner ya di RPM misalkan mungkin 2000an lah atau 3000an ya kita setting nah ketika kita bercoba untuk disesuaikan langsamnya nah dan anginnya itu ditutup ya teman-teman full itu motor malah gak mati ya itu bisa jadi kemungkinan si pilot jetnya itu kekecilan teman-teman jadi minta naik kayak gitu ya nah kalau anginnya sampai dibukanya itu lebih dari 2 atau 3 4 putaran artinya itu pilot jetnya kebesaran ya teman-teman biasanya berebet banget ya dan memang mesin itu mudah hidup teman-teman ya kalau untuk pilot jet yang besar gitu tapi jangan terlampau basah juga kalau untuk 2 tag ya sedang-sedang aja tapi tergantung tipikal karakter berkendara juga tapi yang penting jangan sampai kekecilan karena kalau kekecilan biasanya pagi-pagi itu susah hidup terus maunya dicuk terus nih si cuknya itu kalau pagi-pagi diangkat kayak gini baru dia mau hidup artinya pilot jetnya minta naik ya teman-teman kalau nyari pilot jet udah ketemu ya nanti turun-turunnya perlahan-perlahan kalau dari tadi 45 ke 42 dulu gitu kan baru ke 40 kayak gitu kalau dari 48 jadi kalau urutannya kayak gini pilot jetnya kalau misalkan start dari 48 ya masih kebasahan 48 ke 45 ke 42 ke 40 kayak gitu ya sampai si stasioner stabil dan bukaan anginnya rata-rata di 1,5 ya teman-teman gak lebih dari 2 putaran itu udah cukup ya untuk pilot jet kayak gitu nah untuk main jet ya itu menurut saya sih lebih mudah biasanya di RPM tinggi ya saat kita gas gas panteng gas pol gitu kan itu terasa kalau misalkan flat suaranya itu nah itu biasanya kering ya tapi kalau ujungnya itu ada putus-putus jadi intinya kalau suara yang model putus-putus ujungnya biasanya memang main jetnya kebesaran apalagi gitu kan nyendat-nyendat atasnya padahal udah dipol gitu terus RPM itu gak mau apa ya gak mau pol misalkan harusnya 13 ribu dia hanya di 10 ribu atau 11 ribu nah itu berarti main jetnya kebesaran turunin lagi teman-teman dan nanti kalau dicek itu si businya pasti hitam teman-teman tapi kalau yang penting jangan sampai kekeringan yang enak itu untuk dua tak ya agak-agak basah lah ya di RPM 13 ribu masih masih balak masih ngeres masih apa ya bahasanya saya juga susah ya pokoknya kayak gitu ya teman-teman jadi untuk nyari main jetnya kalau misalkan jarumnya nih nanti kalau nah setelah misalnya dirasa keborosan ya teman-teman jangan langsung main turun-turun aja gitu kan jadi yang pertama teman-teman turunin dulu si jarumnya dulu teman-teman sebentar misalkan ini di klip tengah ya mana yang klip tengah tadi nah ini nih kalau teman-teman misalkan di klip tengah ya nanti kalau misalkan keborosan bawahnya naikin aja ke atas klipnya ya dua dari atas teman-teman kayak gitu jadi cari aja yang paling enak kalau misalkan terlalu ngobok gitu kan ditaruh di bawah apalagi jarumnya terlalu tinggi naiknya terlalu ngobok itu apa ya bahasa indonesia terlalu berebet banget bawahnya nah kayak gitu bawahnya kayak kalau motor drag oke lah dikaya gituin ya teman-teman tapi kalau motor harian ya jangan lah gak nyaman dipakai pelan-pelan nanti loncat-loncat gitu kan di RPM bawah jadi harus disesuaikan dengan karakter berkendara sih intinya itu teman-teman ya untuk jarum skep memang agak-agak susah karena kita gak bisa dilihat mata kadang-kadang untuk satu jenis nih sesama JJH JJY gitu kan itu mirip semuanya kalau dilihat kayak gini teman-teman tuh mirip semua gitu kan ya paling kerasa ya dicobain teman-teman tuh mirip semua kan ujungnya nih lihat kelancipannya mirip-mirip semua tapi kalau dicobain ini beda-beda semua rasanya teman-teman ya itulah susahnya eh susah-susah gampang untuk nyeting karburator ya teman-teman jadi pilihan jarum juga kadang-kadang kita udah beli karbu ori gak cocok di motor kita ya kita ganti pakai jarum yang aftermarket kayak gitu teman-teman jadi buat penanya ya mungkin saya cukup sulit juga untuk menjawabnya bagaimana cara menentukan pilot jet dan main jet sebelumnya udah saya kasih bahas sudah dibahas ya di video sebelumnya cuma ini untuk melengkapi aja teman-teman jadi sebelum kalian apa ya nanya ukuran minimalnya harus ada data-data hasil uji coba ya dan nanti kalau udah pas biasanya RPM bawah ke tengah ke atas itu enak teman-teman terus warna busi juga gak terlampau hitam ya jadi coklat gelap lah cukup ya tapi kalau putih nah biasanya distribusi itu kalau main jet kekecilan ya itu businya pun putih si elektrodanya si ujungnya teman-teman jadi naikin lagi biasanya sih atasnya itu RPMnya itu cepat naik teman-teman di gas tengah aja itu RPM udah ngeet si jarumnya itu kalau yang apa namanya yang analog ya itu gasnya belum dipelintir juga dia udah naik sendiri kadang-kadang kayak gitu dari tengah ke atas jadi bukaan gas tengah itu udah cepat banget naiknya tapi kalau yang rada-rada atau agak-agak basah itu rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata nah kayak gitu ada sensasi apa ya namanya susah diungkapkan oleh mulut oleh kata-kata jadi perpetnya itu lebih enak aja kalau dua tak ada nadanya tapi kalau terlampu kering pet ngeet kayak gitu doang bawahnya gitu jadi gak enak jadi kayak gitu teman-teman ya buat penanya yang nanyain ukuran pilot jet dan main jet tentu bervariasi untuk motor yang sama karbu yang sama ukurannya bisa beda apalagi untuk spek mesin yang berbeda gitu kan karburator yang berbeda jenis parkitnya yang juga beda itu semuanya komplek banget beda dapetnya gitu kan nah kayak karbu ini aja nih ya saya bandingin nih ada satu karbu ini kopiannya itu berbeda teman-teman di motor saya yang sama ya kalau disini itu dapetnya untuk pilot jetnya itu 42 main jetnya itu 135 tambah power jet ya teman-teman ada power jetnya nah kalau di karbu KX yang gak ada apa namanya power jetnya ini kemungkinan motor saya itu gak di 42 mungkin di 48 untuk pilot jetnya bahkan 50 52 ya terus untuk main jetnya mungkin bisa lebih naik lagi dari 135 bisa ke 145 sampai 150 ya teman-teman jadi sangat berbeda jauh banget ya teman-teman jadi diharapkan teman-teman buat yang pengennya tingkar bu ya jangan asal-asalan sih ambil ke range yang paling besar dulu untuk ukurannya baru turun ke yang kecil jangan dari kecil dulu berbahaya karena mesin kekeringan itu bisa apa ya mudah panas tentunya ya ke mesin juga kasihan gitu jadi ambil dari besar terus turun satu step ya terus satu step step by step lah pokoknya sampai nemu pasnya gitu kan jadi pasnya gimana ya RPM bawah tengah atas sudah enak terus settingan angin juga itu di satu setengah atau satu seperempat gitu kan itu udah dapat atau enggak dua putaran kurang seperempat udah dapat gitu kan ya itu udah enak gitu dan bisa di cek dari businya juga tarikannya sih terutama ya teman-teman tapi umumnya kalau dua tak itu kebanyakan enggak 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 disarankan untuk settingan kering teman-teman karena enggak bagus buat boring buat mesin biasanya settingannya itu agak-agak basah kayak gitu kenapa agak-agak basah karena untuk antisipasi di RPM atas kayak gitu ya terutama untuk karbu-karbu yang enggak ada power jetnya itu main jetnya cenderung minta minta besar terus untuk jarum-jarum yang gemuk juga sama main jetnya pasti minta besar tapi untuk jarum yang sangat tirus ya teman-teman itu pasti main jetnya malah minta turun biasanya kayak gitu ya teman-teman tapi turunnya berapa ya tergantung maunya mesin ya teman-teman saya juga enggak bisa apa ya namanya menentukan ukuran yang tepat karena harus ukuran yang tepat itu harus di uji coba ya baru apa namanya ukurannya bisa pas gitu karena pasnya tiap orang beda-beda bisa saja menurut saya udah pas menurut rider lain mungkin belum pas karena beda gaya berkendara jadi apa ya ngomongin karbu itu buat saya tuh sesuatu hal yang sangat rumit sangat-sangat komplek lah intinya teman-teman ya jadi mungkin ya segitu aja sih sharing-sharingnya teman-teman mengenai settingan pilot jet main jet ya dan ini umum di dua tak tapi untuk mekanik-mekanik dua tak udah pada tau ya teman-teman udah ketebak gitu untuk speknya dilihat dulu kenal potnya ukuran perutnya berapa pakai racingan atau pakai standar terus ini Venturi-nya pakai karbu yang 28, 30, 32 atau berapa mereka udah punya range-nya udah punya patokannya jadi enggak jauh-jauh gitu kayak tadi saya menentukan PJ atau pilot jetnya 45 main jetnya 145 misalkan kayak gitu ya jadi udah punya hitungannya masing-masing lah oke teman-teman sekian dulu mungkin biar videonya enggak kepanjangan juga terima kasih buat oh iya ini Velocity ya buat nanti saya pasang cukup keren juga nih saya pengen coba pakai Velocity nanti oke terima kasih banyak teman-teman buat yang udah nyimak yang udah nontonin jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum selamat menikmati